Terkadang sifat asli pasangan lo itu bisa terwujud juga dari circle mereka I'm not saying semuanya kayak begini, cuman beberapa tuh ada lo yang ke gap kayak begini Jadi contoh simpelnya aja, pacar lo tuh ngomong dia tuh bukan orang yang suka selingkuh Dia bukan orang yang suka mendua ataupun ya main di belakang blablabla Tapi dari pergaulan dia, dari temen-temen dia sendiri nih inner circle dia tuh pada mewajarkan hal itu gitu loh Mewajarkan yang namanya selingkuh, mewajarkan punya yang namanya dua pasangan, tiga pasangan, ngumpet-ngumpet main di belakang, cheat lah intinya Tapi dia sama lo ngakunya, gue gak kayak gitu, gue gak kayak temen-temen gue, ya berusaha menjadi pikmi lah Tapi at the same time dia mewajarkan dan akrab gitu loh, akrab sama circle yang kayak begitu Aku suka bertanya-tanya kok orang bisa berteman sama temen-temen yang lingkungannya jelek Jadi misalnya aku nih, terus punya cycle pertemanan yang emang lingkungannya itu jelek gitu loh Pertanyaannya, apakah dia akan terbawa cycle-nya menjadi jelek juga Atau dia yang bisa mempengaruhi temennya itu supaya lebih bagus lagi gitu Misalnya cycle pertemanan yang jelek itu, misalnya suka mabok-mabok gitu Mungkin beberapa dari kalian bakal ngomong, aku memang berteman sama lingkungan yang kayak gitu, yang jelek Cuman aku enggak kok gak terbawa arus mereka, aku gak ngikutin mereka kok Atau bisa juga, enggak gue gak kayak temen-temen gue Cuman aku yakin sih ketika seseorang itu mewajarkan temen-temennya yang jelek itu Dan akrab sama temen-temennya yang kayak gitu, berarti dia memang punya kesamaan dengan temennya itu Atau setidaknya dia mewajarkan hal itu terjadi gitu loh Mewajarkan hal jelek itu dilakukan oleh temen-temennya Dan dia ngerasa kayak bukan sesuatu hal yang aneh gitu di kepalanya Simpelnya gini, ketika kamu cocok bergaul dengan cycle yang buruk Berarti itu karena kamu punya kesamaan dengan mereka Makanya benar ketika ada kata-kata yang ngomong Kita bisa mengenali seseorang itu dari cycle pertemanannya Dia deketnya sama siapa Dan menurut aku itu akurat banget sih Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya